Hai nah ini dia Samsungnya A21s masih segel nanti akan dibuka oleh salesnya ya Oke ini nanti kita dibantu jelasin ya sama salesnya biar lebih jelas langsung sama salesnya Oke mbak tolong dijelasin mbak ini dapat apa aja nih kalau ini dia dari dalam boxnya udah dapet handphone sama injektor sama kabel charger dan kepala charger oke dibuka mbak biar teman-teman lihat ini masih segel ya kak barangnya A21s RAM 6 internalnya 128 warna terbarunya warna silver saya buka ya masih segel ya iya masih segel kak barang ini garansinya berapa lama garansinya satu tahun Kak kalian saya jelasin juga yang garansi kita dari toko satu kali 24 jam garansi tahunnya dari Samsung satu tahun ya oke oke ini keras segelnya Samsung nih sampai selesai dibuka ini pisaunya tajam tapi bukanya setengah mati nih hebat segelnya nah sekarang kita lihat isinya seperti apa isinya ini di dalamnya ada buku panduan ini di dalamnya ada kabel charger ini sama kepala charger ini di cek fisik dulu ya kak sebelum saya nyelakan oke ini di dalamnya ada kabel charger, injektor sama kepala charger ini di cek fisik dulu ya kak sebelum saya nyelakan oke kalau di sini dia sudah mempunyai kamera utama 48MP sudah dilengkapi kamera makronya juga ya terus di sini fingerprintnya ya kak ya kalau untuk kamera depannya dia itu samping ya ya saya saya nyalakan ya ya saya nyalakan ya ya kita sambil tunggu naik kita tes selanjutnya ini warna merah pada layar terus kita tidak ada LCD garis atau bentik-bintik hitam ada shadow ini hijau nya ini bluenya ini speaker teleponnya ya di sini suaranya kedengaran ya kak suaranya iya kedengaran di sini pribik-pibration nya boleh disentuh di bagian bawah oh iya bergetar fungsi yang untuk mode getarnya ini di sini mega cam di sini untuk bit sensor bekerja ya kak ya di sini sensornya normal scan kalau tes semua berarti melalui sensor ya kak oke oke berfungsi terus di sini touch nya untuk sensibilitas pada layar kalau hijau semua berarti layarnya berfungsi apa iya itu satu lagi belum oke ini speaker nya oke berfungsi syukenya kalau saya tekan tombolnya berubah warna tombolnya berfungsi ya kak volume atas volume bawah Bixby back home present berfungsi semua ya ini warna hitam pada layar tidak ada masalah ya kak untuk layarnya iya iya terus kita coba coba kameranya iya di sini ada untuk foto standarnya di dua daun di tiga dua daun di tiga daun dia ada kamera ultrawide oh gitu ya jadi kalau kita mau pilih resolusi kamera 48 megapikselnya kita klik disini kita pilih ini oke nanti aktif untuk resolusi 48 megapiksel nah itu ultralight tadi maksudnya apa ya supaya di bawah iya maksudnya apa itu yaitu kayak sudut lebarnya gitu Oh gitu oke 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 lanjut yang lain ini fokus lainnya ya fokus ke tangan otomatis ya Oh mantap ini bisa diatur keguramannya oke oke lanjut disini kita ada videonya terus ada video sebut lebarnya bisa di lainnya kita pilih kamera makro kita mau foto 3-5 cm dari subjek hasilnya lebih detail lebih detail ya Oh ya 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 lebih detail sih oke lanjut yang lain pokoknya jelasin ini memang yang perlu dijelasin ini kan udah ini sini ada kamera pro panorama ya kamera makanan terus ini untuk kamera depan ya sini ada gambar dua orang Oh itu kok saya kok muncul di dalam ya Oh kamera depan oke 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 ini kamera fokus live nya ya jadi kecahayaannya itu bisa diatur ya ya sip di sini ini ada video ini ada video ini baterainya dari 59% jadi 62% ya Pak ya ya di sini ada tulisan isi daya cepat face charging nya berfungsi Oke cukup nah satu lagi yang saya mau tanya ini kalau saya dikasih tas ya ini ada apa ini ini free nya dia kak kebetulan free dari toko kami ini dari toko aja bukan seluruh Indonesia Indonesia ya Oke ini toko Samsung Store ya